Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Baik Sebelum kita masuk ke materi Mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu Nama saya Tins Beda Saat ini saya desain tetap di Departemen Kesehatan Lengkungan Kotekes Kemenkes Banjarmasi Baik Kita masuk ke materi mengenai Sanitasi tempat-tempat umum Mata kuliah Sanitasi perumahan Pemukiman dan tempat-tempat umum Mohon izin untuk Nampaikan materi ini Mudah-mudahan Akan memberikan Tambahan wawasan pengetahuan kita semua Ya Kita berbicara sanitasi Tentunya kita harus mengenal dulu Sanitasi itu Pengertian dari sanitasi itu Kalau menurut WHO adalah Di bagian suatu usaha Dalam rangka mengawasi beberapa Faktor lingkungan fisik Yang berpengaruh Terutama kepada masyarakat Atau manusia dan mahalnya ya Terutama hal-hal yang berkaitan dengan Perkembangan fisik kesehatan dan Kelangsungan hidupnya Jadi sebenarnya Sanitasi ini merupakan salah satu Pelayanan dasar Ya Dan Seharusnya Karena sebagai Pelayanan dasar Seharusnya itu mendapat perhatian Nah Tapi Kenyatanya Bagaimana Nanti kita akan bahas ya Bersama-sama Nah Apa sebenarnya pengertian dari Tempat-tempat umum Jadi tempat-tempat umum adalah Tempat Dimana dilakukan Kegiatan Secara umum Yang Diselenggarakan oleh Badan Badan pemerintah Bisa juga diselenggarakan oleh Swasta Ataupun perolangan Yang Langsung digunakan oleh Masyarakat Nah Biasanya Tempat-tempat umum itu Memiliki tempat Sarana Dan kegiatan yang Tetap Nah Seperti itu Jadi kalau kita Gambungkan Pengertian dari Sanitasi tempat-tempat umum Adalah Usaha untuk Mengawasi Dan Menjegah Kerugian Dan ditimbulkan oleh Kegiatan yang Berlangsung Tadi Jadi Kenapa jadi ini Perlu diawasi Dalam rangka untuk Menjegah kerugian Tempat-tempat umum itu Memiliki Potensi Potensi apa? Yaitu potensi Untuk terjadinya Penularan penyakit Bisa juga Memberikan Memiliki potensi Dalam hal ini Adalah Pencemaran lingkungan Ataupun Gangguan Kesehatan lainnya Sehingga Pengawasan Atau Pemeriksaan sanitasi Dalam hal ini Tempat-tempat umum Itu Mutlak dilakukan Dalam rangka Melindungi Kesehatan masyarakat Dari kemungkinan Penularan penyakit Dan gangguan Kesehatan lainnya Kalau kita Berbicara tentang Tempat umum Tentunya ada Beberapa kriteria Yang harus Dipenuhi Yang pertama adalah Diperuntukkan untuk Masyarakat umum Yang kedua Harus ada gedung Atau tempat yang Permanen Yang ketiga adalah Ada aktivitas di sana Jadi ada Pengusahanya Ada pegawainya Dan Yang penting lagi adalah Ada pengunjungnya Dan Harus tersedia Fasilitas sanitasi Seperti Kerana air bersih WC Denair Tempat sampah Dan sebagainya Untuk sasaran pengawasan Tempat-tempat pengumum Ada tiga Hal yang mutlak Untuk diawasin Yang pertama Dalam manusia itu sendiri Kemudian Alat-alat kebersihan Yang disediakan Di tempat tersebut Dan Tempat kegiatan Atau Tempat usaha Yang menjadi Objek Dari tempat-tempat pengumum Tersebut Mengapa jadi sanitasi ini Penting Ya Mengapa jadi sanitasi Di tempat-tempat pengumum Ini sangat diperlukan Yang pertama adalah Alasannya adalah Adanya kumpulan manusia Adanya kumpulan manusia Yang saling kontak Yang saling berhubungan Dengan lingkungan Yang kedua Adalah kurangnya Pengertian Dari masyarakat Bukan lagi Masalah Kesehatan Ditunjang lagi Dengan Kurangnya Fasilitas sanitasi Yang Baik Yang disediakan Oleh Pengusaha Yang keempat Adanya Kemungkinan besar Terjadinya penurunan penyakit Tadi di slide Sebelum Setelah saya Sampaikan Ada kemungkinan Untuk Penurunan penyakit Kemudian Dampak Pencemaran lingkungan Dan gangguan kesehatan Itu berpotensi besar Terjadi di Tempat-tempat umum Dan Jangan lupa Juga bisa menyebabkan Kemungkinan terjadinya Kecelakaan Nah Dari gambaran ini Sanitasi tempat-tempat umum itu Merupakan masalah Kesehatan masyarakat Dan Cukup Cukup mendesak Masalah ini ya Karena apa? Karena tempat umum Dapat Menjadi Sarana ya Segala penyakit Yang dimiliki oleh Seseorang misalnya ya Untuk ditularkan Pada orang lain Nah Sehingga bisa terjadi Adanya Penyebaran penyakit Seperti sekarang ini Kondisi kita sedang Ada pandemi Corona ya Nah Tentunya Kalian mengikuti Berita-berita bahwa Peningkatan Kasus Corona ini Juga ditunjang Karena Dibukanya Sarana-sarana Umum ya Sarana-sarana Umum Seperti Sarana-sarana Wisata Ya enggak Kasus pun bisa meningkat Nah Ini yang perlu diperhatikan Ada beberapa Dasar hukum Yang dipakai Diselesaikan dengan Tempat Tempat umumnya Sebagai Apa namanya Dasar hukum Utama adalah Undang-undang Tentang Bapak-bapak Kesehatan Kemudian Undang-undang Untang Hygien Untuk Usaha-usaha Bagi umum Kemudian Ada juga Undang-undang Sudah lama sekali Undang-undangnya Masih Masih berat Kemudian Juga ada Persyaratan Kolam renang Kemudian Juga ada Hotel Kemudian Juga ada Yang terbaru Persyaratan Kolam renang Ada dua Nih ya Tentu Tidu Sama Tahun 6A Nomor 61 Kemudian Juga ada Pasar Kemudian Tempat-tempat Wisata Juga didukung Dengan Peraturan-peraturan Daerah Yang mengatakan Kegiatan Pekinan Usaha Di daerahnya Masing-masing Seperti itu Nah Sekali lagi Tujuan Pengawasan Sanitasi 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 Umum Ini adalah Untuk Memantau Sanitasi Di tempat-tempat Umum Tersebut Secara berkara Kemudian Dan Merangka Untuk Membina Dan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Menciptakan Lingkungan Yang bersih Sehat Terutama Di tempat-tempat Umum Nah Berbicara Mengenai Keterkaitan Sanitasi Di tempat-tempat Umum Dengan Ilmu Sanitasi Dasar Tentunya Aspek Sanitasi Ini Merupakan Pengetahuan Terapan Ya Pengetahuan Terapan Dari Ilmu Sanitasi Dasar Pertama Salah satunya Adalah Penyediaan Air Jadi Di tempat Sanitasi Di tempat-tempat Umum Itu harus menyediakan Jumlah air Yang cukup Untuk Pengunjung Kemudian Untuk Karyawan Di sana Juga harus Memperhatikan Kualitas Airnya Ya Jadi Tidak boleh Menggunakan Air yang Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Karena Tempat-tempat Umum Sekali lagi Adalah Tempat Berkumpulnya Orang Orang Banyak Kemudian Juga Terkait Dengan Penyakit-penyakit Yang ditularkan Melalui Air Ya Misalnya Apa Namanya Penyakit-penyakit Yang Bisa Menyebabkan Seorang Tertular Akibat Menggunakan Air Yang Tidak Memenuhi Syarat Nah Seperti itu Ya Berikutnya Adalah Pembuangan Sampah Padat Pembuangan Sampah Padat Tutup Meliputi Seperti Bagaimana Menjadi Pengumpulan Pengakutan Pengelolaan Sampah Seperti itu Ya Kemudian Penyediaan Sarana Tempat Sampah Di Sana Berhubungan Juga Dengan Penyakit-penyakit Yang Ada Hubungannya Dengan Pengelolaan Sampah Yang Tidak Saniter Kemudian Juga Berkaitan Dengan Pembuangan Tingja Dan Air Kotor Bagaimana Pengelolaan Tingja Dan Air Kotor Di Tempat-tepat Umum Juga Tentang Pengelidiaan Sarana Fisik Apakah Sudah Menyesuaikan Jumlah Perunjung Apakah Sudah Menyesuaikan Jumlah Kunjung Dengan Jumlah WC Jumlah Urineur Misalnya Itu ada Aturan-aturannya Kemudian Penyediaan Sarana Tadi sudah Berapa WC Berapa Kamar Mandi Berapa Urineur Yang Disiapkan Di Tempat-tempat Umum Tersebut Dan Penyakit Yang Berhubungan Dengan Pembuangan Tingja Dan Air Kotor Juga Harus Perhatikan Keberikutnya Berkaitan Dengan Serangga Pembawa Penyakit Atau Pertemuan Disis Seperti Tikus Namuk Ini harus Diperhatikan Kecowa Juga Bagaimana Perasaan Kita Pada Saat Kita Berada Di Area Restoran Misalnya Kemudian Ada Tikus Ataupun Kecowa Tentunya Ini Yang Menyebabkan 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 Penyakit Selain Masalah Estetika Tentunya Berikutnya Adalah Berkaitan Dengan Hygien Dan Sanitasi Makanan Tentunya Di Tempat Tempat Umum Juga Menyediakan Makanan Makanan Misalnya Pasar 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 Tidak Hanya Menjual Barang Barang Basah Seperti Ikan Tapi Menjual Barang Kering Seperti Baju Seperti Baju Ataupun Barang Barang Lain Namun Juga Di Dalam Pasar Juga Kita Bisa Menemukan Tempat Tempat Makanan Bagaimana Ini Kalau Tidak Ditate Dengan Baik Kembali Lagi Kepada Risiko Salah Satu Risiko Dari Tempat Tempat Umum Itu Adalah Bisa Mem Sebagai Media Untuk Menularkan Penyakit Manusia Yang Satu Dengan Manusia Yang Lain Perumahan Sehat Berkaitan Dengan Tempat Tempat Umum Kemudian Higien Berusaha Pencemaran Lingkungan Fisik Dengan Pencemaran Apa Namanya Dengan Pencemaran Pencemaran Yang Berada Di Sekitar Tempat Tempat Wisata Atau Tempat Tempat Umum Bagaimana Sumber Polusinya Jenis Polusi Yang Ada Di Sana Seperti Itu Ada Tiga Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Sanitasi Tempat Tempat Umum Aspek Yang Pertama Adalah Aspek Teknis Aspek Kedua Adalah Aspek Sosial Dan Administrasi Manajemen Untuk Aspek Teknis Berkaitan Dengan Peraturan Bagaimana Kaitannya Dengan Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Tempat Tempat Umum Jadi Ada Peraturan Yang Mengatur Secara Teknis Berkaitan Dengan Tempat Tempat Umum Ini Bagaimana Konstruksi Yang Bagus Yang Aman Yang Tidak Membahayakan Bagi Pengunjung Itu Ada Ada Aturan Mainnya Contoh Aja Misal Kita Ambil Contoh Kolam Renang Kontruksi Kolam Renang Itu Ada Aturan Aturannya Bagaimana Pengaturan Untuk Kolam Anak Bagaimana Pengaturan Untuk Kolam Dewasa Kemudian Bagaimana Pengaturan Air Itu Sendiri Aspek Aspek Teknis Yang Harus Diperhatikan Sesuai Dengan Tempat Wisata Yang Diperiksa Atau Diawasi Nah Aspek Teknis Kedua Adalah Berkaitan Dengan Peraturan Sanitasi Jadi Tadi Di Atas Ada Sudah Kita Singgung Tadi Mengenai Peraturan Peraturan Berkaitan Dengan Tempat Tempat Umum Yang Harus Ditaati Oleh Pengusaha Tempat Tempat Umum Aspek Berikutnya Adalah Aspek Sosial Nah Ini berkaitan Dengan Kepercayaan Adat Istiadat Ya Misalnya Kita Sedang Berwisata Di Tempat Tempat Kita Misalnya Ke Muntai Misalnya Ada Situs Candi Misalnya Nah Kita harus Memperhatikan Aspek Sosial Di Sana Jangan Sampai Ada Cerita Yang Viral Kemarin Itu Jadi Situs Sebuah Situs Yang Di Apa Namanya Yang Mereka Yang Penduduk Lokal Mengkeramatkan Angkatlah Seperti Itu Tiba Ada Pengunjung Yang Berani Sekali Menginjak Situs Itu Dan Berselfie Di Sana Aspek Aspek Sosial Ini Tentunya Harus Diperhatikan Kepercayaan Adat Istiadat Kebudayaan Kemudian Keadaan Ekonomi Di Sana Promosi Health Education Dan Komunikasi Dalam hal Ini Adalah Apa Namanya Untuk Mengkomunikasikan Bagaimana Sih Kondisi Tepat Tepat Umum Yang Sedang Dikunjungi Seperti Itu Dan Yang Terakhir Adalah Aspek Administrasi Dan Manajemen Ini Berkaitan Dengan Aspek Pengelolaan Dari Tempat Tempat Umum Tersebut Ini Tidak Akan Saya Bahas Karena Ini Sepertinya Ada Mata Kuliah Tersendiri Jadi Ada Aspek Administrasi Yang Berkaitan Dengan Main Menu Material Material Metod Mesin Kemudian Juga Berkaitan Dengan Aspek Planning Organisasi Actual Dan Controlling Seperti itu Jadi Tadi Kita Bicara CTU Kemudian Kita Bicara Apa Itu Pengertian Dan Seterusnya Yang Menjadi Titik sentral Dari Pengawasan Pengawasan Tempat Tempat Umum Tentunya Adalah Dalam Rangka Untuk Kesehatan Masyarakat Intinya Seperti Jadi Secara Umum Tujuan Dari Pengawasan Ini Adalah Dalam Rangka Untuk Memujudkan Kondisi Tempat Umum Yang Memenuhi Sarat Kesehatan Agar Masyarakat Menunjung Terhindar Dari Penularan Penyakit Gangguan Kesehatan Yang Ditinggulkan Dari Tempat Tempat Umum Tersebut Nah Ini Adalah Beberapa Tempat Tempat Umum Yang Berkaitan Dengan Wisata Seperti Apa Itu Ya Budung Bosco Ya Kemudian Hotel Atau Peminapan Kolam Renang Atau Pemandian Umum Kemudian Taman Liburan Wisata Gunung Pantai Tanah Dan Tentunya Disini Yang harus Kita Perhatikan Adalah Banyak Hal Tadi Yang harus Kita Perhatikan Tadi Pengelolaannya Bagaimana Ketersediaan Sarana Sanitasinya Seperti Apa Karena Salah Satu Aja Misalnya Ya Fasilitas Sanitasi Tidak Direncanakan Dan Dibangun Dengan Buruk Tidak Dirawat Dengan Baik Ya Misalnya Kita Lagi Ke Wisata Hutan Misalnya Ya Tidak Disana Tidak Disediakan Sarana Sanitasi Atau Ada Tapi Tidak Dirawat Dengan Baik Misalnya Pintunya Rusak Atau Pintunya Bolong Nah Untungnya Ini Potensial Sekali Banyak Potensial Bisa Mengeluarkan Penyakit Bisa Membuat Kontaminasi Lingkungan Dan Yang Pasti Juga Masalah Estetika Oke Nah Ini Sebentar Ini adalah Tempat Yang Berhubungan Dengan Tempat Umum Yang Juga Memerlukan Pengawasan Seperti Hotel Ada Aturan Aturan Main Yang Mengatir Tentang Sanitasi Hotel Kemudian Restoran Kolam Renang Pasar Kemudian Tempat-tempat Ibadah Tempat-tempat Ibadah Juga Tempat-tempat Ibadah Kemudian Salon Bubbershop Kemudian Juga Stasiun Kereta Api Bis Kemudian Rumah Sakit Itu tempat-tempat Yang Memerlukan Pengawasan Sanitasi Tempat-tempat Umum Baik Ini yang penting Menurut saya Ada hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Sanitasi Tempat-tempat Umum Kita berbicara Mengenai Pengusahanya Nah Para pengusaha Ternyata Belum Ada Pengertian Berkaitan Dengan Peraturan Perundang-undangan Menyakut Usaha Tempat-tempat Umum Dan Kaitannya Dengan Usaha Kismas Jadi Saya Pernah Membawa Mahasiswa Pada saat itu Ke Pemeriksa Sanitasi Hotel Nah Aturan Mainnya Di Sanitasi Hotel Itu Salah Satunya Adalah Harus Memiliki Tenaga Sanitasi Ya Harus Memiliki Tenaga Sanitasi Dan Sanitasi Kesehatan Lingkungan Saat itu Saya Bertanya Kepada Manager Hotel Tersebut Untuk Spek Tenaga Sanitasi Lingkungan Saya Bertanya Apakah Sudah Memenuhi Persyaratan Sesuai Dengan Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Kesehatan Dan Setelah Ditelusuri Yang Diterima Itu Justru Bukan Orang Atau Apa Namanya Sesuai Dengan Spek Yang Di Atur Oleh Kementerian Kesehatan Justru Mereka Mengambil Dari Apa Namanya Keilmuan Keilmuan Yang Lain Bukannya Tidak Menghargai Keilmuan Orang Lain Tapi Ada Hal-hal Yang Saya Bilih Contoh Seperti Teknik Lingkungan Dengan Kesanitasi Lingkungan Memang Pada Dasarnya Ilmunya Ada Sama-sama Lingkungan Namun Ada Beberapa Aspek Yang Dipelajari Di Sanitasi Lingkungan Namun Tidak Dipelajari Di Teknik Lingkungan Dan Memang Ilmu Yang Dipelajari Di Teknik Lingkungan Pun Ada Yang Tidak Dipelajari Di Sanitasi Lingkungan Nah Makanya Pemerintah Telah Mengatur Sedemikian Rupa Untuk Hal-hal Tersebut Nah Balik Lagi Ke Manajer Tadi Ternyata Mereka Tidak Merekrut Orang Sesuai Dengan Raturan Yang Diatur Oleh Pemerintah Nah Seperti Yang Kedua Adalah Belum Mengetahui Atau Belum Sadar Ternyata Belum Sadar Mengenai Pentingnya Usaha Tempat-tempat Sanitasi Tempat-tempat Umum Dalam Dalam Ini Dalam Rangka Untuk Menghindari Terjadinya Kecelakaan Dan Penuran Penyakit Nah Saya kurang Mengikuti Bagaimana Kondisi Tahura Sekarang Tempat Wisata Kita Tahura Mandiani Seingat Saya Masih Sekitar Tahun Sudah Lama Mudah-mudahan Sudah Bagus Katanya Sudah Bagus Saya Belum Kesana Lagi Sampai Sekarang Jadi Tahun Di Tahun Dua Ribuan Sekarang 2020 Sudah 10 Tahun Jadi Pada Saat Membawa Mahasiswa Kesana Untuk Sanitasi Tempat-tempat Wisata Sarana Terutama Yang Tersorat Itu adalah Sarana Sanitasinya Ketersediaan Sarana Fasilitas Sanitasinya Seperti Sarana WC Misalnya Ya Seperti itu Yang Memprihatinkan Disana Padahal Dengan Kondisi Yang Memprihatinkan Anggaplah Misal Apa Namanya Tempat Untuk Membuang Hajat Misalnya Tidak Diperhatikan Dibiarkan Rusak Seperti Itu Itu Dia dapat Menyebabkan Kecelakaan Pada saat Pembunaannya Belum lagi Penularan Penyakit Karena Misalnya Ketersediaan Air Yang tidak Mencokupi Hampetan Yang berikutnya Adanya Sikap Keberatan Dari Pengusaha Untuk Memenuhi Persyaratan Persyaratan Karena Memerlukan Biaya Ekstra Ini Biasa Ini Kalau ada Pengawasan Biasanya Pengawas akan Mengusulkan Ke arah Yang sesuai Dengan Aturan main Misalnya Ada saat Pengawasan Di kolam Renang Misalnya Pengawas Mengusulkan Sesuai Dengan Prosedur Untuk Melakukan Penggantian Air Kolam Namun Bagi Pengusaha Itu sendiri Untuk Mengganti Air Kolam Itu Bukan Hal Yang Murah Ya Karena Dia Memerlukan Beberapa Banyak Berapa Kubik Air Yang Harus Dibuang Kemudian Juga Misalnya Juga Memerlukan Alat-alat Pengolahan Yang Modern Untuk Memurnikan Air Kembali Juga Memerlukan Disimpat Berapa Kilogram Nah Hal-hal Ini Yang Merupakan Sikap Keberangkatan Dari Pengusaha Memisi Untung Tanpa Memperhatikan Keselamatan Dari Kesehatan Dan Keselamatan Dari Pengunjung Itu Sendiri Seperti itu Dan Yang Keempat Adalah Sikap Apatis Dari Masyarakat Tentang Adanya Peraturan Nah Akhirnya Setelah Kita Mendengar Seperti Itu Kondisinya Tentunya Ah Ini Serius Enggak Serius Enggak Mau Usaha Orang Seperti Itu Baik Ternyata Juga Hambatan Terjadi Pada Pelaksanaan Sanitasi Tempat Tentunya Pada Sektor Pemerintah Itu Sendiri Kenapa Karena Belum Semua Peralatan Dimiliki Dengan Tenaga Pengawas Misalnya Di tingkat Bawah Seperti Kejamatan Kalau Kabupaten Oke lah Tapi Kalau Kejamatan Biasanya Misalnya Kita Mau Melaksanakan Pemeriksaan Kolam Renang Ternyata Kita Tidak Punya Alat Untuk Memeriksa Kadar Klor Misalnya Klor Tidak Punya Bagaimana Kita Bisa Mengatakan Bahwa Air Kolam Renang Itu Atau Air Pemandian Itu Memenuhi Syarat Alat Tidak Ada Berikutnya Masih Terbatas Pengetahuan Petugas Dalam Hal Melaksanakan Pengawasan Ini Kembali Lagi Bagaimana Peningkatan Pengetahuan Petugas Dalam Hal Ini Petugas Pengawas Kemudian Masih Minimal Dana Dana Dialak Khususikan Untuk Pengawasan Sektor Masalah Dana Dan Belum Semua Kecamatan Memiliki Sarana Transportasi Ini Dapat Kita Maklumi Bagaimana Kondisi Indonesia Apalagi Misal Kalau Sekarang Kayu Sudah Bisa Kita Tembus Seperti Di Loksado Kalau Dulu Luar Biasa Bagaimana Empor Seorang Petugas Halitasi Untuk Melakukan Pengawasan Untuk Melakukan Tugasnya Dan Mengawasi Karitasi Tempat Umum Di Tempat Yang Ekstrim Seperti Itu Baik Saya Kira Sukup Sampai Di Sini Dulu Untuk Materi Ini Kita Bisa Diskusi Nanti WA Kalau Misalnya Ada Yang Mau Jelas Lagi Sepertinya Saya Tertarik Ini Mau Mendalami Masalah Bagaimana Teknis Pengawasan Karena Ini Pengantar Saja Jadi Seperti Ini Secara Umum Saja Saya Menyampaikan Karena Kalau Secara Mendalam Ada Teknik Teknis Yang Harus Dikuasai Oleh Seorang Pengawas Tempat 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 Demikian Salah Hidup Saya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Informasi Ini Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh